Selamat datang di channel Bunga Mawar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai penyanyi dandut Bebisima apabila tular videonya menari gairah dalam desir video lagu bersama Datuk Sri Alif Sukri sekaligus menimbulkan rasa kurang senang ramai. Kemudian tular pula video penyanyi itu bergelek dalam satu majlis sehingga ada penonton lelaki tertunduk malu melihat aksi Bebisima di atas pentas. Memetik BH Online, Shima berkata dia tidak pernah mencetuskan kontroversi namun netizen yang suka meninggalkan komen berlebihan sedangkan penonton ketika itu terhibur melihat persembahannya. Berita disiarkan daripada sudut pandang berbeza, seolah-olah saya bergelek keterlaluan hingga penonton tertunduk malu sedangkan penonton terhibur. Saya juga tidak bergelek berlebihan melainkan tarian mengikut rentak dalam video musik. Sepatutnya netizen merasa penat, bukan saya. Ini karena ada saja perkara netizen tidak puas hati, lantas tak berhenti mengecam saya, katanya. Dalam pada itu, Bebisima menyifatkan teguran pendakwa bukan ikhlas, sebaliknya lebih kepada kecaman serta mempersoalkan mengapa dirinya saja menjadi sasaran. Jika teguran seeloknya disampaikan terus kepada saya, seperti teguran seorang bufit yang memberikan pencerahan kepada saya. Tidak semua pendakwa tulus dan lurus, ada juga pendakwa terpalit isu negatif. Kita makhluk ciptaan Allah yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Jika saya salah, tegurlah secara peribadi, bukannya menggunakan platform, laman, sosial, jadi tolonglah bersikap adil. Peliknya, kenapa saya saja ditegur sedangkan ada segelintir artis menayangkan pusat dan menarik tergedik-gedik dengan menayangkan aset, namun tak pula ditegur. Kenapa saya saja jadi sesaran, katanya.